Halo guys, ketemu lagi kita di Stema TV Di sebuah program yang akan memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia ilmu pengetahuan Seni dan budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas secara menarik dan atraktif dalam Stema FED Guys, buat kamu yang masih menempuh jalur pendidikan di sekolah Pasti setelah lulus punya rencana untuk melangkah ke jenjang selanjutnya kan? Nah, kalian pasti sudah punya dong kampus-kampus universitas impian kalian Ada yang di dalam negeri, ataupun di luar negeri Betul tidak? Pada episode Stema FED Jumat ini, dimana sudah memasuki episode yang ke-8 Stema FED akan memberikan beberapa rekomendasi universitas-universitas di luar negeri Siapa tahu sesuai dengan kriteria kamu semua Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk selalu like, share dan komen video-video dari Stema TV ya Serta follow semua sosial media dari Stella Maris Menurut kamu guys, kamu ingin kuliah di kampus seperti apa dan di negara mana sih kalau kita boleh tahu? Mungkin ada yang ingin di Australia, atau di China, bahkan di negara lain Oke, langsung saja ya Ini dia beberapa universitas yang ada di luar negeri rekomendasi dari Stema FED Mari jelajah isi dunia bersama Stema FED Kita jalan-jalan dulu ke negeri Kanguru ya guys Di benua Australia ada University of Western Australia, atau dikenal dengan nama UWA Universitas ini adalah salah satu dari top 100 universitas terbaik di dunia University of Western Australia didirikan pada tahun 1911 di kota Perth, JTP Sungai Swan Universitas ini adalah universitas negeri pertama di Australia dan universitas pertama yang memberikan pendidikan secara cuma-cuma untuk semua lapisan masyarakat dan mempromosikan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat UWA adalah salah satu dari delapan universitas yang termasuk dalam group of age Pada tahun 1913, UWA menerima lebih dari 184 peserta didik pertamanya UWA serkosisten telah dinyatakan sebagai top 1% universitas di dunia oleh peringkat universitas dunia QS dan juga Times Higher Education Seperti saya sampaikan di atas ya guys, universitas ini terletak di Perth, di tepi sungai Swan dengan pemandangan yang indah dan berada di area Taman Nasional Australia Bangunannya juga terkesan indah dan batu-batu pasir khas bangunan zaman dulu yang sangat terawat Selain itu, untuk memberikan pengalaman yang dinamis dalam tumbuh kembang mahasiswa Universitas ini menyediakan banyak cafe, tokoh-tokoh, serta berbagai fasilitas olahraga di sekitar kampus Mereka mendet banget kan guys kampusnya Dari negeri Kanguru kita ke negeri Tirebambu yuk guys Dulu ada pepatah mengatakan tututlah ilmu sampai ke negeri China Karena memang universitas tertua di muka bumi ini ada di China Tapi bukan itu yang akan dibahas di sini ya Untuk kalian yang ingin memperdalam ilmu bahasa asing terutama Mandarin Serta mempelajari ilmu bisnis, di China ada Beijing Foreign Studies University Atau bisa disebut juga dengan nama Beijing Waipo Yutashui Adalah sebuah universitas negeri di Beijing, China Universitas ini berada di distrik Haitian, Beijing Beijing Foreign Studies University atau BFSU ini menawarkan pendidikan bahasa tertua di China Dan memberikan jumlah bahasa terbanyak di semua jurusan Universitas ini dibagi menjadi dua kampus Yaitu kampus timur dan kampus barat Universitas yang kadang juga disebut sebagai PY dalam bahasa Tiongkok ini Mendapat predikat universitas kelas 1 dari Kementerian Pendidikan Tiongkok Oh iya, Beijing Foreign Studies University ini adalah saudara dari Peking University Yang sama-sama di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tiongkok Jadi untuk mendapatkan beasiswa atau informasi pendaftaran Bisa melalui Peking University juga guys Segera info juga ya guys Universitas ini menempati urutan ke-17 dari sekitar 2.965 universitas di Tiongkok Jumlah mahasiswa asing di universitas ini lebih dari seribu orang Yang berasal dari seratus negara Bagaimana guys? Untuk para calon bisnismen sukses yang wajib mengasai bahasa internasional kedua Ayo, bisa dimasukin ke list deh Beijing Foreign Studies University Oke guys, kita ke universitas selanjutnya ya Dari negeri China kita ke negeri Jiran Malaysia Dimana salah satu universitas yang kami rekomendasikan adalah Tellers University Tellers University terletak di Subang Jaya, Kuala Lumpur, negara bagian Selangor, Malaysia Universitas ini didirikan pada tahun 1969 Kemudian pada tahun 2006, tempat ini mendapatkan status College University Dan selanjutnya mendapatkan status universitasnya pada tahun 2010 silam Tellers University adalah anggota dari Tellers Education Group Yang terdiri dari Tellers College, Garden International School, Sri Garden School, Australian International School Malaysia, Nexus International School Putrajaya, Nexus International School Singapur, dan mendatang ada Tellers International School Di sini siswa dapat memilih mengambil jurusan mata pelajaran termasuk arsitektur, ilmu komputer, teknik, quantity surveying, bioscience dan hukum, bisnis, komunikasi, desain, hospitality dan pariwisata, kedokteran dan farmasi Tellers telah memperkenalkan program-program baru termasuk The International Baccalaureate Diplomat Program atau IBDP, teknik kimia, teknik elektronika, teknik mesin, serta study pasca sarjana Guys, kita kembali ke negeri Tiongkok yuk Di sana ada universitas lagi yang recommended banget namanya Sian Chautong Liverpool University Sian Chautong Liverpool University atau biasa disebut dengan Siaoliubutaswe atau Sian Chautongliubutaswe Adalah universitas kerjasama internasional yang berbasis di Suzhou, Changsu, Tiongkok Pada 28 September 2004, Universitas Sian Chautong dan Universitas Liverpool menandatangani perjanjian kerjasama untuk mendirikan Sian Chautong Liverpool University Pembangunan kampus ini dimulai pada Agustus 2005 dan diresemikan pada 29 Mei 2006 dengan usaha patungan Tiongkok Britania pertama antar universitas riset Sian Chautong Liverpool University ini berfokus pada bidang sains, teknologi, teknik, arsitektur dan bisnis dengan fokus sekunder dalam bahasa Inggris Yang ditetapkan sebagai lembaga pendidikan nirlaba oleh Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok Para mahasiswa diberi gelar dari Universitas Liverpool dan juga Sian Chautong itu sendiri Sebagian besar pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris dan 70% tenaga pendidik di universitas ini adalah guru asing Beberapa pusat penelitian telah didirikan di Sian Chautong Liverpool University guna mendukung penelitian dan pengembangan Bekerjasama dengan Taman Industri Sucou, pemerintah daerah telah mendanai universitas ini sebanyak 10 juta remmbi setiap tahun untuk penelitian Sian Chautong Liverpool University ini memiliki lebih dari 13.000 mahasiswa dan juga 700an staff Serta fasilitas-fasilitas yang akan menunjang pendidikan mahasiswa dalam dunia ilmu pengetahuan yang sangat lengkap juga dimilikinya Kamu bingung ya guys karena banyak pilihan? Jangan bingung deh, masih ada lagi nih rekomendasinya Sudah aku bilang, masih ada rekomendasi universitas bagus buat kamu yang mau kuliah di luar negeri Sekarang kita ke negeri Sakura Jepang ya Di sana ada Tokyo International University Atau biasa disebut juga dengan nama Tokyo Kokusai Daikaku Tokyo International University adalah universitas swasta di Kawagoe, Saitama, Shinjuku, Tokyo, Jepang Berdiri pada tahun 1965, universitas ini punya nama beken yaitu Tio atau Tokokudai Tokyo International University mempunyai program sarjana berbahasa Inggris English Track Degree Program di bidang ekonomi bisnis dan hubungan internasional Tokyo International University merupakan universitas yang terakreditasi sepenuhnya dengan jumlah mahasiswa sebanyak 6.000 mahasiswa Termasuk lebih dari 800 mahasiswa asing dari 40 negara Universitas Internasional Tokyo membuka program gelar berbahasa Inggris baru dalam dua jurusan Yaitu Business Economic dan International Relations Dalam program ini, mahasiswa dapat memperoleh semua kredit dalam bahasa Inggris sekaligus belajar bahasa Jepang Dan mendapat gelar Bachelor of Arts dalam waktu 4 tahun Selain itu, Tokyo International University juga memiliki program pasar sarjana lho Yaitu program pasar sarjana untuk jelasan ekonomi, sastra, psychology, dan hubungan internasional Itu dia tadi ya guys, 5 universitas di luar negeri rekomendasi spesial dari stema fake Apa? Masih belum cukup? Serius? Baiklah, kalau masih merasa belum cukup, silahkan kalian ikuti event Education and Book Fair yang akan diadakan di Stella Maris International School Garek Serpong Tepatnya di Getsmania Auditorium pada hari Sabtu 3 September 2022 mulai 9 pagi sampai dengan selesai Semua universitas-universitas yang kita bahas di episode ini akan hadir lho di Edufair Setelah Maris juga di Serpong nanti Bukan cuma 5 universitas, tapi masih banyak lagi termasuk universitas-universitas terbuka dalam negeri Kalau masih bingung mau kemana, di Edufair Setelah Maris ini juga akan menghadirkan banyak konsultan-konsultan pendidikan Yang siap untuk memberikan rekomendasi atau mengarahkan kamu untuk kuliah di mana, sesuai minat dan kemampuan kamu Oh iya, di event ini juga akan ada Book Fair yang akan diikuti oleh Gramedia, Peri Plus, CNL Book, Mentari, serta Book Ambience Pokoknya keren deh, jangan lupa datang ya guys, kita ketemu di sana Oke guys, itu dia tadi stema fake episode 8 Jumat ini Kita akan ketemu lagi pada episode selanjutnya dengan tema yang menarik dan informatif lainnya Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video-video dari Stema TV ya Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya Mari jelajah isi dunia bersama Stema Fake Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!